Sinta yang resmi panggil 7 pemain Liga 1 untuk Laga vs Arab Saudi dan Australia Rapor pemain Indonesia di luar negeri, Asnawi Mangkualam dan Ferdong Menak Jelang hadapi tim Nes Indonesia, Roberto Mancini pantau pemain Liga Arab Saudi Pelatih The Bly Tigers puji fasilitas dari PSSI Martin Pes catat 4 save jelang bila tim Nes Indonesia di kualifikasi Piala Denia Tim Nasional Indonesia U17 memperkuat taktik para pemain Pada latihan terakhir di Stadion Hurah Raiden Pasar menjelang Laga Uji Coba melawan India Pada Minggu 25 Agustus dan juga Selasa 27 Agustus di Stadion Kapten Iwayan Dipta Kabupaten Gianyar Bali Pelatih tim Nes Indonesia U17 menjelaskan para pemainnya sudah paham dengan taktikal Sehingga tinggal melanjutkan yang telah ia susun saat melatih tim Nes Indonesia U16 Mengingat sebagian besar dari skot gharuda muda itu sudah menjajal ajang Piala IFF 2024 U16 Untuk itu sang juru taktik mengaku hanya perlu memoleh skot muda itu Untuk meningkatkan kinerja mereka melawan tim Nes India U17 Latih yang sebelumnya berkarir di sejumlah klub Liga 1 Indonesia itu pun tidak melihat kesulitan Dari pemain khususnya terkait membangun keserasian atau kemisri antar pemain Tidak ada masalah kemisri karena pemain diaspora ada Lucas Lee dan Matthew Baker kan Pemain yang sudah pernah bermain di IFF dan itu berjalan baik Ungkap Nova Arianto Nova mengaguh selama 2 pekan di Pulau Dewata Tim pelatih fokus mempersiapkan fisik, teknik dan juga taktik pemain Karena tim pelatih juga belum banyak mengantungi cara bermain tim lawan Sementara itu pada latihan terakhir di sadian ngurah Raiden Pasar Nova Arianto memboyong sebanyak 30 orang pemain Sedangkan 2 pemain lainnya Kata Nova sedang dalam pemulihan karena mengalami tedera Yakni Jos Holong dan juga Trisan Raisa Rencananya pertandingan persahabatan perdana antara tim Nes Indonesia U17 melawan India Berlangsung pukul 20.00 Wita di sadian Kapten Dipta Kabupaten Gyanyar, Bali Pada Minggu 25 Agustus dan juga Laga Kedua pada Selasa 27 Agustus Laga persahabatan itu diharapkan sebagai pemanas sebelum menghadapi babak kualifikasi Piala Asia AFC U17 Melawan Tim Tuan Rumah Kuwait yang dicetwalkan pada tanggal 23 Oktober 2024 Pelatih Tim Nes India U17 Isfak Ahmed sangat puas dengan fasilitas yang diberikan PSSC Selama menjalani persiapan melawan Tim Nes Indonesia U17 Menurutnya fasilitas yang diberikan benar-benar yang terbaik Selama berada di Bali, Ahmed mengaku sangat puas dengan fasilitas yang diberikan PSSC kepada India U17 Ia mengungkapkan persiapan skotnya berjalan dengan sangat baik Jelang menantang Tim Nes Indonesia U17 Fasilitas latihan di sini bagus Semuanya kelas 1 Yang ideal untuk kami mempersiapkan turnamen utama yang akan datang Iklimnya menyenangkan Kata Ahmed sumber situs resmi federasi sepak bola India Minggu 25 Agustus 2024 Tuan Rumah sangat membantu, memenuhi semua permintaan kami Sejauh ini semuanya berjalan dengan baik di sini Sambung pria asal India itu Sebelum melawan Tim Nes Indonesia U17 India U17 menjalani uji coba melawan Bali United U20 Yakni pada Jumat 23 Agustus 2024 disaiden gelora Samudra Kuta Dan pada laga tersebut mereka ditahan 2-2 Keeper FC Dallas Martin Pes kebobolan 3 gol menjelang membela Tim Nes Indonesia Kontra Tim Nes Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Gawang Martin Pes kemasukan 3 kali ketika FC Dallas menang 4-3 atas tuan rumah DC United Dalam matchday ke-28 Major League Soccer atau MLS 2024 di Audiophilic Washington Pada Minggu 25 Agustus 2024 pagi waktu Indonesia Barat Namun, FODMOP mencatat bahwa Martin Pes juga membukukan 4 penyelamatan ketika berhadapan dengan DC United Keeper yang berusaha 26 tahun itu juga mencatatkan 9 recoveries Untuk ke-26 kalinya di musim ini, Martin Pes menjadi starter untuk FC Dallas Jalan penjaga gawang Tim Nes Indonesia itu telah 42 kali membungut bola dari gawangnya Kemenangan atas DC United membuat FC Dallas naik ke peringkat ke-10 dari 14 peserta klasemen sementara wilayah barat atau MLS Martin Pes dan kawan-kawan menorehkan 33 poin dari 26 pertandingan Keberhasilan Martin Pes dan juga kawan-kawan membawa FC Dallas meraih kemenangan Lagi-lagi plus pertahanan terakhir, ujar netizen berikutnya Ya, di samping itu kemenangan ini menjadi modal berharga bagi FC Dallas untuk menghadapi laga-laga berikutnya di MLS Terutama partai tendang Pada duel selanjutnya, FC Dallas akan menjamu Colorado Rapids pada tanggal 31 Agustus mendatang Untuk urusan laga kandang, FC Dallas punya catatan bagus FC Dallas mengoleksi 8 kemenangan, 2 hasil imbang dan juga 3 kekalahan dalam 13 laga yang dimankan di hadapan supporter mereka Pelatih persi Jocakarta Carlos Pena mengungkapkan 3 pemainnya yang dipanggil Sintayong ke Tim Nes Indonesia Ketiga pemain tersebut adalah Muhammad Merari, Rizky Rido dan juga Witan Sulaiman Hal ini diungkapkan Pena selesai menang 2-1 atas Persis Solo Digis 1-24 Agustus malam Ketiganya akan membela Tim Nes Indonesia untuk pertandingan fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang Dan lawan yang akan dihadapi Indonesia adalah Arab Saudi pada tanggal 5 September dan juga Australia pada tanggal 10 September Sejauh ini PSSC belum merilis daftar pemain yang dipanggil oleh Sintayong Hanya saja surat pemanggilan nama-nama pemain sudah dilayangkan ke klub, termasuk Persija Jakarta Klub pertama yang telah mengumumkan pemainnya dipanggil ke Tim Nes Indonesia adalah Persib Bandung Hanya ada satu pemain maung Bandung yang dipanggil ke Tim Nes, yakni Dimas Rajab Sementara itu kendati belum merilis Sintayong membocorkan beberapa nama Pertama Arhan yang berkiprah di Korea Selatan di pasukan Sintayong tetap dipanggil Dan Arhan sejauh ini belum mendapatkan menit bermain di Liga Korea Selatan bersama Suwon FC Kemudian Beck yang sedang berkiprah di Inggris bersama Blackpool, Elkan Bagot, dipastikan tak masuk daftar panggil Sintayong tidak mengungkapkan alasan mengapa tidak memanggilnya Kemudian Beck Yordi Ama juga tidak akan dipanggil Pemain Johor Daru Takzim tersebut baru saja mengalami cedera dan dipastikan belum prima saat Tim Nes Indonesia berlaiga Pelatih Tim Nes Indonesia Sintayong resmi memanggil tujuh pemain Liga 1 2024-2025 Untuk pertandingan Tim Nes Indonesia versus Arab Saudi dan juga Australia Di dua laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zonda Asia Mereka ialah Dimas Rajat, Ramadhan Sananta, Riki Kambuaya, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Rizky Rido, dan juga Muhammad Gerrari Namun apakah Sintayong akan memanggil pemain-pemain lain dari Liga 1 2024-2025 ini? Ya Ketua Badan Tim Nasional atau PTN Sumerje mengungkapkan Ada 26 pemain yang dipanggil Sintayong untuk laga melawan Arab Saudi dan juga Australia Dari 26 pemain itu 12 diantaranya merupakan pemain-pemain yang merumput di Liga 1 2024-2025 Karena itu masih ada 5 pemain tambahan dari Liga 1 2024-2025 yang akan dipanggil oleh Sintayong Di prediksi 5 nama lainnya yang akan dipanggil oleh Sintayong adalah Hernando Ari dari Persebaya Surabaya, Adi Satrio dari PSCS Sumerang, Jakob Sayuri Malut United, Alfeandra Dewangga PSCS Sumerang, dan juga Arkan Fikri dari RMA FC Pelatih Tim Nas Arab Saudi Roberto Mancini mulai memantau pemain Liga lokal untuk persiapan menghadapi Tim Nas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Hal tersebut memang wajar dilakukan pelatih Tim Nasional Manciu atau Sapaan Agrab Roberto Mancini dilaporkan menonton langsung sebuah pertandingan di Liga Arab Saudi 2024-2025 Pelatih asal Italia itu hadir langsung dalam pertandingan Al-Shahab versus Al-Itifak di Al-Shabaab FC Stadium Riyad Arab Saudi pada Minggu 25 Agustus 2024 Dini hari waktu Indonesia Bada Pelagia tersebut dimenangkan oleh Al-Itifak dengan skor akhir 1 endop Belum jelas siapa pemain yang dipantau oleh Mancini dalam pertandingan tersebut Walaupun demikian dari kedua tim ada beberapa pemain Arab Saudi yang tampil dalam pertandingan itu Di antaranya ada Nadir Al-Sharari dari Al-Shabaab, Bautib Al-Harbi dari Al-Shabaab, dan juga Fahad Al-Muwalad dari Al-Shabaab Nama terakhir merupakan pemain yang telah berpengalaman tampil bersama Tim Nasional Arab Saudi Penyerang persi Solo Ramadan Sananta ikut mengomentari kehadiran pelatih sreker baru di Tim Nas Indonesia Sosot itu adalah Yom Kihun Sananta pun menyambut baik hadirnya pelatih sreker di Tim Nas Indonesia itu Dia meyakini pelatih sreker bisa meningkatkan kualitas lini serang skuad Garuda Sangat membantu karena menurut saya juga penting Karena kedatangan pelatih sreker di Tim Nas akan sangat membantu saya dan sreker lainnya Kata Sananta di Jakarta dikuti pada Minggu 25 Agustus 2024 Ya, Tim Nas Indonesia menambahkan kekuatan dengan mendatangkan pelatih sreker asal Korea Selatan Yom Kihun Dia dihadirkan oleh Sintayong untuk mengasah ketajaman sektor depan Tim Nas Indonesia Jelang tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Di samping itu, jika resmi masuk skuad Tim Nas Indonesia Sananta diperkirakan akan bersaing dengan sejumlah striker lainnya Untuk mendapatkan tempat utama Di antaranya adalah Rafael Shrek dan juga Dimas Rajab Swansea City yang diperkuat Nathan Chuaon akan melakoni partai derby melawan Cardiff City Pada pekan ketiga divisi Championship, Minggu 25 Agustus malam ini Pentrok Swansea City versus Cardiff juga bukan laga biasa Pertandingan ini berlabel Derby Wall Selatan, merujuk lokasi home base ke dua tim Perhatian pecinta sepak bola Indonesia pun tertuju kepada sosok Nathan Chuaon Pemain serba pisah ini punya potensi untuk dimainkan pelatih Swansea City yakni Lux William Sejak awal musim ini Nathan mulai mendapatkan tempat di tim Pemain Tim Nas Indonesia itu pun bahkan dimainkan sebagai starter saat Swansea City Menyingkirkan Killingham FC 31 di babak pertama Karabokap 13 Agustus yang lalu Kesempatan bermain di pentas Championship juga sudah didapatkan Meskipun Nathan baru tampil selama dua menit dari dua laga yang dilakukan di The Swans Nathan mencatatkan menit bermain saat Swansea mengalahkan Preston 3-0 Kemudian ketika Swansea kalah dari middle box pada pekan berikutnya Nathan masuk suatu tetapi hanya duduk di bangku jodangan Sementara itu kan Nathan main sejak menit pertama melawan Cardiff terbilang sulit Hal ini dikarenakan sang pelatih lebih mengandalkan Joss Alvin Ferdang tampil 90 menit penuh dan membantu N.E. Sinichmegen meraih kemenangan tipis Atas P.E. Zooli dengan skor 1-0 dalam lanjutan R.E. Divisi Sabtu 24 Agustus Ferdang diturunkan sebagai bekeri dalam formasi 4-4-2 oleh Ray Kiermayer Dalam laga tersebut Ferdang berhasil membantu N.E. Sinichmegen tampil solid dan juga tidak kebobolan Kemenangan 1-0 atas P.E. Zooli sangat berharga bagi N.E. Sinichmegen Pasalnya ini merupakan kemenangan pertama mereka musim ini Kini dengan 3 poin di tangan N.E. Sinichmegen duduk di posisi ke-10 kelas main sementara R.E. Divisi Di dua laga sebelumnya N.E. Sinichmegen kalah 1-2 dari 20 dan tumbang 0-1 dari Azal Kmer Kemenangan ini bisa menjadi modal bagus bagi N.E. Sinichmegen menghadapi laga berikutnya Di pekan keempat N.E. Sinichmegen akan bertarung melawan Fortuna Sitar pada tanggal 31 Agustus mendadak Setelah itu, kompetisi akan memasuki juda laga internasional Ferdang bakal ikut memilih timnas Indonesia menghadapi dua laga penting di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Kelvin Ferdang dan juga Asnavi Mangkwala meraih kemenangan bersama klub mereka pekan ini Ya, berikut rapor pemain Indonesia di luar negeri Alkan Bagot tampil penuh saat Blackpool tandang ke markas Cambridge United Dan Blackpool unggul 4-1 di menit ke-53 Namun kemudian keunggulan tiga gol tersebut musnah Cambridge United bisa mencetak gol lewat Danny Andrew, Brandon Njoku, dan juga Shane Leverie Skor imbang 4-4 jadi hasil akhir Cambridge United vs Blackpool Iver Yener juga main penuh dalam laga Young Utrecht vs Big Race Camp Duel tersebut berakhir imbang 2-2 Sementara itu, Shane Patinama masuk sebagai pemain pengganti dalam laga Juventus vs Esca Boveren di Liga Belgia Duel tersebut berakhir imbang 2-2 Seperti halnya, Shane Patinama, Sandy Was juga main sebagai pemain pengganti Sandy Was masuk di menit ke-77 saat KV McLean menang 1-0 melawan Royal Antwerp Di laga lainnya, Rafa Shrek tidak mendapatkan kesempatan untuk bermain saat Ado Den Haag menghadapi Volendam di Erste Divisi Pada laga tersebut, Ado menang 2-1 atas Volendam Dari kawasan Asia, Asnawi Mangkuala berhasil meraih kemenangan pada pekan ini Yakni ketika memilih klubnya Port FC Port FC unggul 2-1 atas Gunkan Unity dalam melanjutkan Liga Thailand Asnawi jadi pilihan utama pada laga tersebut untuk posisi begandat Asnawi tampil selama 90 menit dan juga berhasil membayar kepercayaan pelatih dengan baik Sementara itu, Timnas Indonesia akan memainkan agenda internasional di bulan September Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan juga Australia Pada laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zonda Asia Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia Ayo kita dukung terus Sepak Pula Tanah Air Indonesia Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like dan komen Karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel Salam Olah Raga Terima kasih telah menonton!